Profil Marco Panari, adik Angela Gilsa meninggal yang sempat dikira pacar Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan tanah air, pesinetron yang juga merupakan adik dari Angela Gilsa Marco Panari dikabarkan meninggal dunia, pada Sabtu malam, tanggal 30 Januari tahun 2021 Kabar duka ini disampaikan oleh sang manajer, Agung Saputra melalui Instagram stories miliknya Namun, hingga saat ini belum diketahui penyebab meninggalnya Marco Panari Untuk mengenang berikut profil dari Marco Panari Marco Gilbert Panari atau yang lebih dikenal dengan Marco Panari cukup dikenal publik setelah membintangi beberapa judul sinetron Marco lahir di Denpasar, Bali pada tanggal 19 September tahun 1997 Marco Panari terungkap sebagai adik Angela Gilsa ketika sang kakak mengunggah foto bersama dengannya Sosoknya yang tampan membuat banyak netizen penasaran dengan pria berusia 23 tahun ini Kedekatan Marco Panari dengan sang kakak Angela Gilsa sering diperlihatkan di media sosial mereka masing-masing Kerap membagikan momen bersama membuat sebagian orang yang tidak mengetahui mereka kakak beradik Menganggap keduanya sebagai pasangan kekasih Memang Angela Gilsa sering terlihat menghabiskan waktu dengan sang adik ketika berlibur ataupun berpetualang ke alam bebas Foto-foto keduanya juga dibagikan oleh pemain sinetron Anak Langit itu di Instagram pribadinya Angela Gilsa sempat viral setelah membuat unggahan yang membandingkan hewan dengan seorang bayi Ia menganggap hewan peliharaan lebih baik dinaikkan ke pesawat dibandingkan dengan seorang bayi Permasalahan itu pun ramai di media sosial hingga membuat Marco Panari Sang adik memberikan pembelaan untuk kakaknya Ia menganggap apa yang disampaikan oleh sang kakak tidaklah salah dan membeberkan alasannya Hai semua, hari ini GW akan menyampaikan beberapa statemen mengenai kenapa kakak GW benar dalam kasus ini Manipulatif, mereka mulai nangis tanpa alasan dan gak pernah ngasih penjelasan kenapa Kalau mereka gak toksik pasti bakal bisa jelasin Tulis Marco melalui Instagram Stories pada Juli tahun 2019 lalu Bayi itu gak boleh naik pesawat, tunggu gede dikit kek, percuma baru keluar langsung diajak terbang Gak inget juga doi Atau enggak anaknya diajarin diem gitu atau mulutnya diselotip yang penting jangan berisik aja Wajarlah orang ngomong begitu saking berisiknya tubai di pesawat, tulisnya pada unggahan lainnya Tetapi saat itu, Marco Panari justru mendapat banyak hujatan dari netizen yang menganggap opininya itu tidak benar Marco pun langsung meminta maaf karena unggahannya itu justru membuat banyak pihak tersinggung Marco Panari sudah mulai dikenal publik sejak bermain dalam beberapa sinetron Namun sebelum itu, ia merupakan seorang selebgram yang memiliki banyak followers Saat ini, Marco sudah memiliki 15 ribu followers di Instagram pribadinya, atmarknolpanari Bergabung dengan sebuah manajemen artis, membuat namanya semakin dikenal publik Mengikuti jejak sang kakak, Marco Panari pun memulai karirnya sebagai artis lewat sinetron Bajai Banggocir yang ditayangkan oleh MNCTV pada tahun 2016 Karir Marco Panari pun semakin menanjak setelah bermain dalam sinetron Dia bukan manusia bersama dengan artis lain seperti Dylan Carr, Audi Marissa, Samuel Zilguin, dan masih banyak lagi Sinetron itu sendiri diadaptasi dari novel Buang Tonjam karya Motingo Busye Dalam sinetron ini ia berperan sebagai karakter bernama Remdi Terlepas dari itu, sampai saat ini, belum diketahui penyebab Marco Panari Adik dari Angela Gilsa meninggal dunia Terima kasih telah menonton!